Hey guys, ini dia H30 Smartwatch Video ini hasil rekomendasi dari teman-teman ya Saya jadi penasaran aja untuk membelinya Seperti apa kelebihan dari smartwatch ini Saya Freddy and let's get started Buat kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini Bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng Karena di channel ini saya khusus membahas smartwatch dan jam tangan Siapa tahu bisa menjadi referensi kamu sebelum membelinya H30 Smartwatch ini harganya di China itu sekitar 200 ribuan Kalau di Indo harganya ini pasti berbeda ya guys, lebih mahal Di dalam kemasan terdapat user manual Dia memakai app-nya Adore Health App Nanti kita coba download dan pairing Katanya sih banyak watch face-watch face screen-nya guys Untuk kabel charger-nya menggunakan magnet 2 pin Ketika saya memegang smartwatch H30 ini Berasa banget build quality-nya itu solid guys Saya timbang ini beratnya 69,2 gram Di bagian material case dan belakangnya ini menggunakan alloy Ini saya coba ketuk bunyinya seperti ini Berasa solid Di bagian strap-nya juga cukup baik menurut saya guys Dia seperti ada motif gitu ya Jadi tidak terkesan polos Kalau dilihat strap-nya ini tidak berasa tipis ya Lumayan tebal Kalau saya ukur ini lebar strap-nya 22mm Bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya Kita lihat di bagian display-nya Terlihat bulat tapi tidak full frame Di bagian pinggirnya ini terlihat tebal bezel-nya Cuma dibikin seperti angka-angka Jadi juga tidak terlihat kosong ya Ukuran display-nya sendiri 1,28 inch Resolusinya 240x240 pixel Masih HD TFT Belum IPS screen Kapasitas baterai-nya 200 mAh Setelah 4 hari pemakaian jarang terhubung ke smartphone Baterai-nya masih tetap di angka 100% Tidak berkurang Kelebihan layarnya ketika layarnya redup Kita bisa tap sekali aja Lalu layarnya menyala Yang bikin beda lagi dari smartwatch ini Adalah ketika kita slide ke bawah Ternyata untuk mengganti watch face Untuk kecerahan layarnya juga kita bisa setting dari sini guys Tanpa harus masuk ke settingnya ya Tampilan icon aplikasinya seperti ini guys Di bagian menu exercise Dia hanya tersedia 4 pilihan aja ya Cukup dikit Saya tes tampilannya seperti ini Kalau kita slide ke kiri ini Kita bisa lihat info data olahraga kita guys Slide ke kanan untuk pause dan stop Untuk fitur kesehatannya lumayan lengkap Dia ada heart rate data, blood pressure, dan blood oxygen Yang heart rate dan blood pressure ini Saya akan tes di akhir video guys Dengan alat kesehatan Kita lihat selanjutnya Ini ada seperti relaksasi Di bagian pemutar musik Kita bisa tekan play Pause Next Previews Up and down follow Lalu ada stopwatch juga Di waiter nanti kita akan sinkronkan dulu ke smartphone nya Oke langsung kita lihat ke bagian setting Kita lihat di show time nya ini Atau screen time out nya ya Ini bisa sampai 20 detik Lumayan lama juga sih Di bagian watch face Di smartwatch nya ini hanya tersedia 5 pilihan aja guys Nanti kita lihat lagi di aplikasinya Sepertinya banyak watch face tambahan Kalau dipakai ke tangan saya yang ukurannya 16 cm Terasa di bagian strap nya ini besar dan panjang guys Untungnya penyangga strap nya ini ada 2 Jadi bisa dipakai dan terlihat rapih Nggak seperti berjendol begitu ya strap nya ya Untuk di bagian case juga terlihat Agak kebesaran ya Dan cukup tebal Kalau saya ukur dia metal case nya ini 45,8 mm Dengan tingginya 50,8 mm Dan tebal nya 12,5 mm Cukup besar dan tebal ya Di race to wake up nya berjalan dengan baik Cuma saya merasa agak lambat ya Oke sekarang kita lihat ke aplikasinya Bisa download di playstore Namanya adalah adore hold Tampilannya seperti ini guys Cukup komplit menurut saya aplikasinya Terlihat mirip-mirip dengan Huawei hold Langsung aja kita lihat ke watch face tambahannya nih guys Yang tengah ini bisa untuk custom pakai foto kita Sinkronisasi ke smartwatch nya ini agak lama ya guys Mesti menunggu Keseluruhan watch face ini saya hitung Tambahannya ya tersedia sampai 87 pilihan Yang watch face digital nya ini terlihatnya sih biasa aja Seperti di bagian custom watch face ya Kalau analog nya ini banyak yang keren-keren guys Dijamin gak akan bosen deh Race to wake up nya hanya bisa diaktifkan melalui aplikasi aja ya App reminder lumayan banyak aplikasi yang bisa kita hubungkan ke smartwatch Remote camera cukup klik di smartwatch nya aja Jadi tanpa timer Waiter tampilannya seperti ini Lalu ini saya tes heart rate dan blood pressure nya Menggunakan alat kesehatan Sebagai info aja ini hanya perbandingan aja ya guys Tidak ada yang 100% akurat Oke kiranya segini dulu yang bisa saya share dari H30 smartwatch Terima kasih banyak buat yang sudah menonton Jangan lupa subscribe dan follow instagram saya At fredius Agar tidak ketinggalan info seputar smartwatch lainnya Saya Freddy and see you next video Sub indo by broth3rmax